Intro Jadi sebenarnya kalau perawatan gigi itu penting sekali karena kalau waktu mereka menikah biasanya sekali seumur hidup Jadi kalau mereka difoto kan pasti yang paling kelihatan itu sebenarnya giginya waktu senyum segala macam Nah mereka biasanya concernnya terutama tentang giginya mereka itu waktu senyum Biasanya mereka perawatannya itu terutama kalau misalnya itu rumah asla giginya berantakan Kemudian giginya kurang putih, kemudian biasanya berlubang, hitam-hitam Jadi mereka sebenarnya melihatnya itu waktu di kaca mereka senyum Karena kalau misalnya difoto waktu mereka nikah kan nggak bisa diedit Karena terlalu banyak dan video juga Intro Sekarang tergantung waktunya Jadi kalau misalnya jangka panjang paling bagus Jadi misalnya lebih dari setahun itu paling bagus Karena banyak yang bisa dilakukan misalnya giginya berantakan Jadi bisa dirapikan dulu gitu Kemudian kalau misalnya ada yang berlubang ditambal-tambal terlebih dahulu Cuman kalau makin mendekati hari H biasanya makin pilihannya makin sedikit Kalau misalnya 6-12 bulan Nah biasanya kawat gigi itu masih bisa Tapi hanya terbatas kasus-kasus tertentu Tapi kalau misalnya mereka mau pakai yang tidak kelihatan seperti invisalign sih Bisa jangka panjang Maksudnya kalau waktu nikah pun dipakai juga tidak kelihatan sih Kalau untuk invisalign Untuk merapikan giginya Tapi kalau metal bracket Biasanya kalau sudah hari H itu bisa dilepas dahulu Kalau misalnya mereka mau lanjut baru dipasang kemudian Bisa juga perawatan rutin Seperti perawatan pemesian karang gigi Penambalan Perawatan sooran akar Kadang-kadang juga mereka Kalau misalnya giginya bekas perawatan kan kadang-kadang berubah jadi warna hitam Biasanya-biasanya di bleaching Tapi bleachingnya internal di dalam giginya Jadi sampai warnanya mendekati warna normal Atau lebih putih Kemudian baru dilakukan bleaching secara keseluruhan Nah kalau waktunya lebih dekat lagi Jadi 2-6 bulan Nah perawatannya pilihannya lebih sedikit Tetap sih di bersingkaran gigi masih bisa Penambalan masih bisa Perawatan masih bisa Tapi untuk merapikan gigi Biasanya sudah mendesak sekali Maksudnya cuma kasusnya juga tidak bisa terlalu yang sulit Karena kan kalau untuk merapikan gigi perlu waktunya lumayan lama Gak bisa terlalu mepet Kemudian kalau untuk 2-6 bulan Biasanya bisa dilakukan Bisa dia mau merubah sedikit giginya Supaya lebih rapi Biasanya bisa dengan vineyard Atau kalau mau lebih putih bisa juga dengan bleaching Kalau misalnya tidak mau terlalu ekstrim dengan vineyard Bisa dengan bleaching Kemudian kalau misalnya waktunya lebih sedikit lagi Misalnya cuma 2 bulan Selain pilihannya vineyard Ada yang baru sekarang namanya Snap on smile Seperti gigi palsu dipasang Supaya merapikan giginya sementara saja Nanti setelah lihak dilepas Pilihan warnanya juga bisa sampai putih Seperti vineyard Jadi bisa putih Bisa dipakai buat makan untuk sementara Sama dia lebih tahan terhadap perubahan warna Jadi kalau misalnya minum teh, kopi Lebih tahan untuk tidak berubah warna Jadi itu dia bahannya Kalau dari yang saya baca di jurnal-jurnal itu Biasanya dari kristalin acetyl resin Jadi ada penemuan baru untuk bahan ini Tapi dia hanya tetap bersifat sementara Jadi kalau sudah tidak bisa dipanggil untuk jangka panjang Jadi kalau memang sudah selesai acaranya Atau misalnya acara tertentu Ya sudah balik ke perawatan yang dasarnya Jadi misalnya dia mau rapi Ya dirapikan lagi dengan kawat gigi Atau dengan invisalign Kalau misalnya memang mau diputihin Ya tetap bleaching Biasanya 6-12 bulan sih Itu masih ideal Tetap sampai sekarang sih masih banyak sih yang wanita Cuma kalau laki-laki Biasanya kalau memang yang sudah giginya berantakan sekali Atau giginya berubah warna karena memang berlubang Atau memang karena kena antibiotik Jadi dia berada kababuan Baru mereka biasanya melakukan perawatan Jadi tetap lebih banyak sih wanita Biasanya sih mereka pertama kali datang itu Cuma pengen estetiknya aja Jadi pengen merapikan lebih putih Supaya waktu dipoto atau video itu Keliatannya giginya bagus gitu Nah tetapi setelah dijelaskan Setelah diperiksa Nah mereka baru menyadari Wah giginya ini ada masalahnya banyak Ada yang berlubang Butuh perawatan saluran akar gigi Nah terus kemudian posisinya kurang bagus Ada yang gigi yang hilang Mesti perlu gigi palsu Nah setelah dijelaskan mereka baru menyadari Jadi nanti jangka panjangnya itu memang harus Karena nanti mereka akan punya anak segala macem kan Pas lagi hamilnya kita Perawatannya juga terbatas untuk perawatan giginya Sebaiknya sih dihindari ronsen segala macem Dan sedangkan ronsen itu perlu untuk perawatan saluran akar Kalau misalnya memang butuh perawatan Untuk jangka panjang sih memang perlu untuk melakukan pemeriksaan Jadi jangan waktu datang memang tujuannya untuk estetik saja Tapi kalau menurut saya sih Sebaiknya pemeriksaannya untuk jangka panjang juga